Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan beragera cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan, kecuali wilayah pacitan yang akan diguyur hujan ringan. Pada siang hari, hampir semua daerah dilanda hujan petir. Total ada 31 daerah, termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Belitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, dan Tuban. Sedangkan wilayah lainnya yang belum disebutkan diprediksi akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari ada 14 daerah yang akan diguyur hujan ringan. Di antaranya Batu, Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Sumeneb, dan Tuban. Lalu pada dini hari tersisa 9 daerah yang masih turun hujan ringan. Yaitu Batu, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Trenggalek. Untuk Kota Surabaya BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan turun hujan petir di siang hari. Namun pada malam dan dini hari langit Kota Pahlawan akan kembali cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelebaban 60 hingga 95 persen. Sekian informasi peraktiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih.